Petani kopi khas Papua dari distrik Muting, Merauke, turut serta dalam Festival Kopi Nusantara yang digelar di Jakarta barek abis kemarin. Melalui event Festival Kopi Nusantara Media Indonesia ke-53 tahun 2023 ini, mereka mewakili Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, untuk memperkenalkan dan mempromosikan kopi Robusta Muting. Selain kopi, berbagai produk UMKM asal Merauke pun turut dipamerkan dalam Festival tersebut. Tentang seperti apa kemeriahan Festival ini Tribuners, kami sudah terhubung dengan reporter dari Tribun Papua, ada rekan Syarif Jimar di sana, silakan dengan informasi Anda. Terima kasih, dapat saya laporkan dari Merauke saat ini, tepatnya saya sedang berada di alaman kantor Bupati Merauke. Saat ini telah dilakukan, sedang berlangsung, Festival Kopi dan UMKM selama dua hari yang akan digelar di halaman kantor Bupati Merauke ini. Dalam kegiatan ini, dapat saya sampaikan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, tidak hanya memamerkan kopi lokal Merauke saja, bahwa pada kesempatan ini UMKM lokal Merauke yang memamerkan kerajinan-kerajinan dan produk-produk lokal asal Merauke turut diberi kesempatan untuk memamerkan hasil kerajinan mereka. Saya kembali ke ini, pada saat ini juga setengah berlangsung diskusi terkait perkembangan untuk mengembangkan kopi di Kabupati Merauke. Saat ini sedang berbicara Direktur BI Papua, sedang melakukan diskusi dengan para pelaku UMKM di Merauke. Selain diskusi, ada juga kegiatan pencanangan kopi di enam distrik di Kabupaten Merauke. Kopi yang dicanangkan ini adalah kopi jenis Robusta yang akan ditanam di enam distrik di Kabupaten Merauke. Selain itu juga, ada beberapa lapak-lapak UMKM seperti bonsai, kerajinan tas noken hasli Papua, produk-produk pangan lokal yang telah dikemas dengan berbagai jenis, turut dipamerkan di lokasi ini. Sekian dia yang dapat saya laporkan dari Merauke, Papua Selatan. Terima kasih rekan syarif untuk informasi Anda dan tribunus berikut kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama sejumlah pihak terkait berikut liputannya. Kita lokal Tritom, jadi kita pakai kopi lokal Merauke dari Yenang. Dunusnya dia sebenarnya antara Excelsior sama Robusta. Ada berapa jenis yang ada siapa di sini? Di sini ada Arabica sama Robusta. Kalau untuk lokal kita, kita mainnya di Excelsior atau enggak, karena kita Merauke dataran rendah, jadi lebih cocoknya dia memang Robusta atau enggak Excelsior. Yang paling diminati kopi jenis apa di sini? Kalau untuk jenis kopi susu, Robusta. Robusta ya. Kalau untuk non-... lewat rasa, dan juga hal lain yang kemudian mendapat simpati tentang Merauke, ikutan lainnya seperti sudah dijelaskan oleh kabar perekonomian tadi, mari kita sebagai fasilitator dorong raya untuk terus tumbuh. Karena impact atau trickle-down efeknya, Impact... Pesertanya ada 24 jenis yang terdiri dari pelaku NKM UAP dan juga teman-teman kopi yang ada di Merauke ada sekitar tujuh. Yang itu tambah bagian dalam kegiatan festival kopi ini. Nah, dalam kegiatan festival kopi ini sebenarnya lebih memperkenalkan kopi dari kota Merauke, yang diantara mungkin sudah dikenal kopi Muting, Robusta Muting. Dan hari ini kami mencoba dengan penguasan baru kopi Liberika yang berasal dari Tanah Yenan. Kami bersama Pak Kabak Pedekda, Pak Pak Kudutu Ngewe, mencoba mengangkat tema dengan local pride, jadi kebanggaan lokal, di mana kami menambahkan lagi... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!